Aku bingung dan penasaran apa yang dikatakan Billy Billy ngomong bahasa Ngen, ngen Sampai 3 kali itu yang dikatakan pada istri saya Kata Robby, mantap Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project Jadi kali ini ada Tanya, jadi Si Sino ini Yang asal dari Rusia Siapa sih yang gak kenal mereka ya Jadi mereka diundang nih ke acaranya Billy Yaitu kayak acara kuis-kuis gitu Mereka diundang, ya mereka seneng nih Dan ternyata FAKMEL Kata-katanya sih kasar Nah, sebelum itu Yang belum klik tombol subscribe guys Karena kalian harus klik tombol subscribe guys Karena di bawah itu masih gratis Belum ada bayar sama sekali Ya, emang kapan sih bayarnya Kan emang gak ada bayaran ya Ya, subscribe gratis Dan kalian klik tombol loncengnya Kenapa kalian subscribe ini? Karena disini kita bakal ngebahas Berita-berita viral Kita bakal nge-reaction bareng-bareng ya Oke, kita bakal nonton video ini ya Teman-teman Langsung aja kita mulai sekarang Jadi biar gak ada kelamaan durasi Tiga Oke, teman-teman Jadi ini dia Nah, ini dia ceweknya ya Dari Rusia Gila bos Cantik-cantik ya Tuh Cantik-cantik banget tuh dia Memang Cewek-cewek Rusia itu Wah Gila sih Kayak cantiknya tuh Natural gitu Wow banget Nah, ini Ada gratifikasi nih Disini ada sekitar 41 juta Gue udah coba cari ya teman-teman Cari-cari video Tentang kayak Si Billy ngomong-ngomong kasar itu Gue gak dapet Ya udah, kita nonton aja Gratifikasinya dia Teman-teman Tadi saya tuh baru datang ke Polres Jakarta Selatan Saya sudah buat laporan ya Laporan Penghinaan terhadap Istri saya ya Karena tadi saya syuting Di apa namanya Di TransTV Di program Kalau gak salah namanya Siapa mau jadi juara ya Oke, program mau jadi juara itu Program quiz ya teman-teman Yang mereka diundang Itu Program yang Kalau gak salah Ruangguru Dan emang hostnya Si Billy Saputra Saya sopan Saya tanya sama Billy Pertama kali ketemu Billy Saputra Saya tanya Apa kabar Bill Saya balik badan Dia tiba-tiba Ngomong sama istri saya Kata-kata kotor Awalnya dari kata-kata Ngen Bisa dilanjutin Ya, ngerti ya Karena saya Ngen Ya, paham Paham Gila sih Bill Nanti gue juga penasaran ya Nanti Kayak Kenapa Billy bisa ngomong kayak gitu Sebenernya nanti ada video satu lagi ya Yang bakal ngejelasin Kenapa Billy bisa ngomong kayak gitu ya Saya gak tau ya Kok dia ngomong kayak begitu ya Abis itu Saya balik badan Saya liat Dia kok ngomongin istri saya kayak gitu ya Istri saya juga sampai shock ya Dia bilang lagi Ngen Dilanjutin lagi Sampai 3 kali dia ngomongin kata-kata Kayak gitu Wah Gila sih Kurang aja sih Billy Gila tuh gak sopan banget sih Kalau memang kayak gitu Abis itu Saya tanya Yang bilang Bilang sama Billy Billy kan gak baik Kamu ngomongin istri saya kayak gitu Kenapa kamu harus ngomongin istri saya Hal-hal yang gak baik kayak gitu Saya bilang sama dia Kan istri saya Gak ada salah Baru kenal Saya sama istri saya Baru kenal kamu pertama kali Tapi apa yang terjadi Begitu kita ngomong Dia bilang Istri saya ngomong kata-kata Ngen Dan selanjutnya tadi itu Itu sering diomongin sama istri saya Di video-video Kapan istri saya ngomong bahasa kayak gitu Kapan Gila bos Si Billy Wah Emang sih artis sih Cuma ya Sopat Samton itu Penting sih Dimana dia bilang Dari belum kenal ya Dan tiba-tiba si Billy ngomong kayak gitu Bos Gila Wah parah banget sih nih Ada yang ngomong bahasa kayak gitu Kita tau kok batasan-batasannya Dan ada yang bilang kita pansos Gak ada Siapa yang terima istrinya Saya mau tanya sama semua orang yang non-stop ya Siapa yang terima ya Istrinya Ibunya Atau saudara perempuannya Dikatakan ngen Gitu Gue hajar sih itu Gue hajar sih itu Gila Gak peduli gue itu dia mau artisan apa Gila sih itu Wah Banget banget emang Si Billy kesel gue Dengar kualifikasi ini Gak ini gue Kenapa bisa kayak gini Karena gue udah ngebayangin gitu Lanjutin kayak gitu Siapa yang terima kalian Gak gue gak terima apa Dan itulah yang saya rasain tadi Billy ngomongin Ngata-ngata yang istri saya Seperti kayak gitu Di studio Di studio trans tv tadi Teman-teman Wah parah banget Gila Oke Oke kita baca ya Maaf saya pakai hape istri saya Untuk memberitahukan Apa yang dilakukan Billy sapu terhadap istri saya Oke Suaminya bener-bener Sakit hati banget Iya lah Gila boy User Kalau misalnya nih Contoh nih Si mbak User nih ya Itu Istri gue Ya gila lah Lalu langsung gue mukul sih Gue gak peduli Gue mau diundang Gue mau urusan Ribut urusan nantilah Gila bos Billy adik Almarhum Olga Bukan sih Bukan Dia pedagang cilok Mbak Pedagang cilok ya Masih ditanya bos Bagus istri Bagus Nah disini gue nemu Klarifikasi lengkapnya Mari kita tonton ya Bareng-bareng deh Kita tadi pergi syuting Kita dipanggil sama trans tv ya Untuk ini kita seneng sekali Masih sama ya Bahagian sekali kita Diundang untuk acara quiz tadi Siapa mau jadi juara quiznya Siapa mau jadi juara Jadi kita datang Kita datang Habis itu saya say hi Saya hormati Dia kan Bili itu artis senior Saya hormati Saya sapa dia duluan Tapi tiba-tiba dia ngomongin Gak baik ke istri saya Bahkan saya bilang ke dia Gak boleh dong Ngomongin istri orang kayak begitu Gue masih penasaran Ini gara-gara aja Kenapa sih Dia bisa ngomong kayak gitu Billy Sabotra Masa iya sih Gak kenal gitu Terus ngomong kayak gitu Gua hajar sih itu Hilang ke dia Bili kan gak baik Saya hormati kamu Saya hargai kamu Tapi gak baik Kamu ngomongin istri saya Seperti itu Kita ngerti Kita ini orang baru Kita ngerti Dia terkenal Kita ngerti sekali Tapi kan juga berarti Dia harus kata-kata Istri saya seperti itu Dia jawabannya Bukan minta maaf Malahan Malahan ngatakan Istri saya sering ngomong Hal-hal yang gak benar Ngomong kotor-kotor Yang bahasa yang tadi Saya ucapkan Apa bahasa yang dia ucapkan Kotor-kotor Katanya di Apa namanya Di video-video Kapan istri saya ngomong kotor-kotor Kalau kita bercanda suami istri Kita cuma bercanda suami istri Gue emang nonton Video-video yang ngomong kotor-kotor Emang cuma Emang mereka berdua sih Gak ada orang lain ya Kontennya Oh terus mungkin si Billy Nganggap itu Kan aneh cuy Apalagi Gak masuk akal sih Kalau kayak gini sebenarnya Agak gak masuk akal Apalagi si Billy itu kan Entertainment ya Just content Sama Real life itu Beda dong Ini namanya Artis yang tidak punya Keperilakuan yang baik Itu konten kita bikin Kita gak pernah ngata-ngatain orang yang kotor-kotor Anak kita juga kita didik yang benar Kita gak pernah sekalipun ngomong Satu Kini seumur hidup Baru pertama kali kita Kita ngadepin masalah kayak begini Semua kita syuting Ketemu yang terkenal Terkenal kemarin Kita syuting sama yang artis terkenal Bunda Indul Sama Soeng Sama siapa Semua gak ada kata-kata yang kita jahat-jahat Semua kita digomongin Kita sopan Orang juga sopan Itu sih Buat penting Orang sopan Semua orang lain sopan Karena Perlakuan yang baik itu Yang mahal teman-teman Kayak shock sekali dia ngomongin Ngomongin seperti itu Tapi memang mendadak kata-kata aneh Atau sebetulnya memang Sudah ada percayaan Pertanyaan ini Dia langsung dia ngomong Dia baru ketemu dia Dia baru ketemu Belum ketemu dia Belum ketemu dia Belum ketemu Belum kenal Tiba-tiba ngomong Langsung Wah bangkit banget cuy Iya sih Pantes sih Gak Si Sen ini Gak Kayak Ngedukung Maksudnya Dilaporin gitu Iya sih Bagus sih lo Laporin aja Karena main artis Berat cuy Gila Sumpah Berat cuy Lawannya Followersnya Masalahnya Mau aduh followers Berat sih Jadi istri saya itu baru pertama kali dalam hidupnya itu ketemu sama Billy gitu loh Pertama kali dalam hidupnya ketemu dengan Billy Bukan ada pengalaman ketemu kita sama dia Saya juga belum pernah ketemu dia gitu loh Kita juga gak gila orang Lapor orang untuk Becanda-becanda aja Jadi kita Belum pernah ketemu Belum pernah kenal Udah ngomong kayak gitu Wow Bill Kita karena Kita tahu kita baru dia Artis senior Kita hormatin Kita sapa dia Halo Bill Apa kabar Tapi tiba-tiba dia ngomong seperti itu Saya itu pertama kali lagi balik Saya lihat kok begini ya Tapi selesai bilang Mbak Dia gak boleh dong ngomong Ke istri saya seperti itu Akhirnya Setelah itu dia usir saya Dia ngomong seperti itu Udah Kan dia pembawa acaranya di program itu Udah keluarin aja itu orang katanya Kita diusir lagi ya kan Sama dia Uh gila Sakitnya double Udah dikatain Terus udah diundang nih Mereka jauh-jauh kesana Diusir Uh bangki nih Bili Inilah ya Mana yang artis bakal naik Dan mana yang bakal artis redup Kalian bisa lihat ya Ya tadi rapih Ahmad Dan Bili Uh udahlah Makin hilang Saya ngerti Dia tuh orang Mungkin hebat sekali Saya gak enggak Ya saya tau lah Dia terkenal gitu Hebat Dia bisa usir saya Gak apa-apa Saya pulang Saya gak jadi syuting Mungkin dia gak suka sama kita aja Gak apa-apa Ya tapi Dia boleh gak suka sama kita Tapi jangan lah Di kata-kata yang kotor-kotor ke istri saya Bungut kata-kata kotor ke saya Gak apa-apa gitu Tapi jangan sampai Laki Suami mana yang istrinya Dibilangin kotor-kotor bisa terima Simpel aja Suami mana yang istrinya Di kata-kata sekotor itu Gak ada yang terima Bisa terima Kita kan gak terima gitu Saya bener-bener gak terima Dihina kayak gitu Gak terima saya Dicemarkan Karena banyak katanya Bikin video-video Apa namanya Istri saya buat video-video Ngomong-ngomong kotor Seperti itu Kapan kita ngomong kotor Kita pernah ada Kita tadi pergi Bili Bili Ada aja ulannya ya Gak mirip Ke Olga Saputra ya Temen-temen yang ramah Walaupun dia ngomongnya Ceplos-ceplos ya Tapi ya ramah gitu Ini Inilah Ini bedanya ya Dan Seperti biasa Gue coba Mampir ke Instagramnya mereka ya Jadi disini ada Instagramnya Robby Yang tadi ngomong Yang ngomong tadi Kita bakal ngeliat Klarifikasinya ada gak Kayaknya sih di Instagram itu Dia gak ada guys Kalifikasinya ini Bukan Ini bukan Ini kayak Endorse ini Ini endorse Ini Endorse Ini Tekan dari orang Pas Cemburu aku Kang Oke Itu bukan Dan Yang pertama Gak ada ya Gak ada Klarifikasi dari Robby Dari Bili pun Gak ada Klarifikasi nih Temen-temen Gue coba Cek Instagramnya Bili Satu Ini Oke Ini acara ini ya Acara ini Siap Mau Jadi juara Mentang-mentang Hostnya bos Langsung diusir Apakah ratingnya bakal turun Temen-temen Rating perfilman ini Kalau turun Langsung ditutup Si acaranya Atau bahkan yang lebih parah Bili bakal di Out sih Oke Disini Bukan Disini Bukan Ini bukan Kalifikasi Ini bukan Ini bukan Ini ngobrol Ini Endorse Ini 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 item Kok item sih Oh ini Endorse Juga Ini Bukan Karena disini Dia bilang Jadual Gue ngikutin Bang Bukan Siapa Kita Indonesia Aduh Ini bukan Juga Aduh Dari Bili Gak ada Klarifikasi Mas Sekali guys Gila Tentang video ini Dan Dari Natasha Oh ini Yang tadi ya Ini Kayaknya Dia ada Harusnya Oke Kita Lihat Dari yang Pertama Dulu Temen-temen Oke Oh disini Endorsenya Tidak Ini Bukan Ini Bukan Ganti Rambut Lagi Dia Ganti Warna Itu Gue suka Bingung Orang-orang Bule Emang suka Ganti-ganti Warna Rambut Ya Suka Banget Oke Disini Nah ini Saya buat Video laporan Ke polisi Karena Isi saya Dihina Ini yang Tadi Sama Aja Kita Gak perlu Dengar Disini Ada Nih Aduh Billy Billy Siaku Tadi Laporkan Ke polisi Oleh Seorang DJ Kenapa Ya Karena Dia Nginah Dengan Kata-kata Ngen Bayangin Boy Lo belum Kenal Ngen Gitu Kan Apalagi Istri Lo Gitu Bangke Banget Hajar Habis Udah Jadi Kita Gak perlu Baca Lagi Karena Kita Udah Tahu Terus Yang Kedua Janganlah Kita Ngata-ngatain Istri Orang Gak Bagus Istri Yang Gak Salah Apa-apa Kenapa Istri Saya Dihina Begitu Dicemarkan Nama Baiknya Bahasa Yang Tidak Baik Sebenarnya Gak Mencemarkan Nama Baik Bahasa Lebih Tepatnya Bahasanya Yang Tidak Baik Belum Kenal Langsung Kata Eh Ngen Kan Gak Lucu Ya Kayak Lo ke Guru Lo Gitu Kan Kayak Lo ke Guru Lo Lo Bilang Eh Ngen Kan Gak Mungkin Gitu Lah Itu Mungkin Yang Dirasain Si Ada Pun Laporan Yang Dilayangkan Robby Sen Terhadap Bilis Terdaftar Dari Nomor Wah Mantap Laporin Aja Bos Tapi Hukum Indonesia Gak Bisa Dibelikan Engga Lah Hukum Indonesia Kuat Ini Apa Oh Ini Dari Salah Satu Folos Dia Bilang Ini Orang Baik Orang Baik Selalu Di Uji Semoga Segera Selesain Urusannya Dan Yang Beritanggung Jawab Harus Minta Maaf Demend Dia Sosial Berikan Semua Orang Itu Sifat Asli Seseorang Biar Semua Orang Tahu Sifat Asli Seseorang Tapi Gak Semun Ya Gitu Laporin Kelis Ujujinya Cuma Klarifikasi Minta Maaf Pun Dah Saya Gue Juga Bingung Apa Nguna Laporan Kayak Gitu Live Muka Robby situação Kepada Oke Ini Klarifikasi Ya Kayaknya Gue Sudah Nonton Sih Jangan Bilang Istri Saya Seperti Oh Ya Gue Sudah Nonton ini Sama Aja Sih Sebenernya Videonya Kayak Awal Dogle Cuma Posisi Posisi Kameranya Cstatic Beda saya buatkan laporan ke polisi karena istri saya dihina laporin bagus istri woy, maju woy oke aduh cakep kali ya ceweknya oke disini ada lagi dari followersnya, dibilang apa nih followersnya salut banget sama suaminya, semoga lelkas di proses laporan yang bagus istri nah gokil ya temen-temen aduh sorry ya, kepencet ini ada lagi nih kak Robi Him dan kak Natisi, oke ini kak Natisi yang ini, kak Robi yang ini baik menghibur apa adanya, gak pernah ngomong asal jeplak tapi kenapa dihina sama Billy nah itu, it's something kalau diklarifikasi tadi kan dia bilang gak kenal lama sekali dia gak kenal, tiba-tiba ngomong asungin kan agak aneh sih agak aneh sih agak kelainan sih si Billy saya sebagai fans kak Robi sangat membenci Billy wah anjay sekelas siapa disini yang membenci Billy guys sebab kak Robi dan kak Nasya Nabi Asia Allah yang tidak tidur Allah akan balas semuanya eh, mereka Islam ya guys, mereka Islam ya guys aku baru tau sih tetap semangat kak wedeh aku bingung dan penasaran apa yang dikatakan Billy Billy ngomong bahasa nyen, nyen sampai tiga kali itu yang dikatakan pada istri saya kata Robi mantap itu ya guys ini klarifikasinya ini sih pentingnya juga atitude dan perdekatan buatan semua orang apalagi public figure itu sih itu sih itu yang gue bilang dari tadi bagus istri dan Bang Robi orang baik mereka tau batasan bercanda woy iyalah kayaknya gak semua orang itu tau sih gak mungkin tiba-tiba lo negor-goro lo halo nyen kan agak agak kelainan itu terus lo gak kenal kayak contoh nih ya lo gak kenal kan tadi dibilang gak kenal ya terus lo ada tukang sombay lewat gak kenal nih nyen gue pembeli nyen gitu kan yang ada lo gak disuarin disiram tuh air panas kayak gitu yang klarifikasi cuma natesnya ini gue juga masih bingung temen-temen kenapa si Billy gak nanggepin ini padahal ini kan berita lagi rame banget hmm kira-kira pun apa guys silahkan komen di bawah mungkin klarifikasinya udah ini aja semoga kalian yang bisa membantu kalian kenapa video ini bisa viral thanks buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe sampai ketemu di berita viral selanjutnya bukan berita ding video viral selanjutnya thanks and see you bye dadah sub indo by broth3rmax